Aku tidak memaksamu untuk bertahan, jika aku tidak membahagiakan, tinggalkan saja aku, silahkan, didekati sebagai pelampiasan, disayangi karena kasihan, dijauhi sebab bosan, kamu adalah alasan aku bisa jatuh cinta kembali. Tapi kamu juga, alasan yang membuatku teringat traumanya patah hati, yang tidak merasa tidak akan paham, yang tidak mengerti tidak akan mengerti. Dia tidak mencintaimu, dia hanya kesepian, dan kebetulan anda kamu, lepaskan yang menyakitimu, temui yang mencintaimu. Karena kita mencintai, untuk dapat dicintai, bukan untuk disakiti. Jangan terlalu memaksa, mengemis, dan terlalu berharap. Intinya, jika dia menginginkanmu, dia akan datang tanpa diminta, hadir tanpa diundang. Setidaknya, aku pernah menjadi yang paling khawatir, sebelum menjadi yang paling ikhlas. Aku sedang dipase belajar menerima keadaan, tanpa harus membenci kenyataan. Sebab, menyukai seseorang yang hangat kepada semua orang adalah luka. Setidaknya, jika memang tidak mencintai, jangan bertingkah seakan-akan mencintai. Ditipu, lebih menyakitkan daripada ditinggalkan. Jika kamu mencari aku, aku ada di tumpukan paling bawah, di antara prioritasmu. Dan berada paling atas, di saat kegabutanmu. Rasa itu perlahan hilang. Lebih tepatnya, hancur. Dihancurkan oleh harapan, dan rasa kecewa. Melupakan hanya soal waktu. Cepat atau lambat, suka atau tidak suka. Pada akhirnya, semua akan lupa pada saatnya. Terima kasih telah menonton!